Ketika sakit kepala menyerang, tak jarang kamu langsung mengambil obat penghilang rasa sakit demi meredakan serangan sakit kepala. Mengkonsumsi obat-obatan kimia tentu saja bisa menyebabkan efek samping. Nah, berikut adalah cara alami dan mudah untuk meredakan sakit kepala tanpa obat seperti yang dilansir dari bolski.com. Pertama, menghirup uap jahe. Ambil beberapa ruas jahe dan potong-potong. Kemudian masukkan ke dalam air panas, lalu hirup uapnya. Cara ini ampuh untuk menyingkirkan sakit kepala secara langsung. Pijat dengan minyak peppermint. Saat sakit kepala datang, ambil 1 sendok makan minyak peppermint, lalu pijatlah bagian kepala dan leher dengan minyak ini. Saat alami di dalam minyak peppermint, mampu menenangkan sarap yang tegang. Merendam kaki dalam air hangat. Ketika kamu merasakan sakit kepala, rendamlah kakimu ke dalam air hangat selama sekitar 5-10 menit. Mengoleskan pasta kayu manis. Untuk membuat pasta kayu manis, ambil beberapa sendok kayu manis dan kemudian campurkan ke dalam air. Lalu campur hingga teksturnya berbentuk pasta. Setelah itu, oleskan di dahi dan diamkan selama 15-20 menit untuk menghilangkan nyeri sakit kepala. Menghirup aroma minyak lavender. Minyak lavender bermanfaat untuk mengobati sakit kepala secara cepat. Teteskan minyak lavender di tisu, lalu hiruplah aromanya selama beberapa menit. Pijat dengan minyak rosemary. Selain dengan minyak peppermint, kamu juga bisa meminyat kepala dengan minyak rosemary untuk meredakan sakit kepala. Itu dia cara mengatasi sakit kepala tanpa obat. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!